Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 merupakan kerusuhan besar pertama yang terjadi di era Orde Baru. Banyak latar belakang yang menyebabkan peristiwa ini, termasuk proyek ambisius Ibutin Soeharto dan masuknya modal asing yang sangat besar, terutama dari Jepang. Simak selengkapnya di sini. Sumber referensi admin berasal dari majalah Tempo edisi khusus Malari, terbitan tahun 2014, serta buku karya Yusuf Wanandi yang sama di tahun 2017, yang berjudul Menyebab Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia tahun 1965-1998. Sebelum kerusuhan besar ini, dalam beberapa tahun kebelakang memang tengah mencuat isu-isu yang cukup sensitif bagi rakyat Indonesia. Yang pertama ialah proyek ambisius Ibu Negara yaitu Siti Hartina atau Ibutin Soeharto, yang berencana membangun TMII atau Taman Mini Indonesia Indah yang akan menyerot anggaran yang sangat besar hingga mencapai 10,5 miliar rupiah. Biaya yang fantastis itu dilakukan di tengah kondisi kesulitan ekonomi dan inflasi yang melambung. Dihawatirkan ini akan memicu protes besar dari rakyat. Lalu isu yang kedua ialah rancangan Undang-Undang Perkawinan yang memicu reaksi dari warga Muslim, para ulama dan kalangan Islam konservatif. Undang-undang ini berisi di antaranya bahwa pernikahan sudah sah secara hukum, walau hanya dihadiri oleh petugas kantor catatan sipil, tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan. Selain itu, aturan poligami juga dipersulit. Sebelum bisa menikah lagi, sang suami mesti memberitahukan dan mendapat persetujuan dari istri pertama. Isu lainnya ialah derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia. Dalam waktu singkat, modal dari Jepang mengalir dalam jumlah besar, mengalahkan Amerika. Rakyat, terutama mahasiswa menolak modal asing tersebut. Sentimen anti-modal Jepang terus menguat. Mahasiswa pun kerap turun ke jalan. Dan yang tak kalah pentingnya ialah persaingan antara Kubu Ali Mortopo serta General Sumitro di dalam lingkungan pemerintah Soeharto. General Sumitro saat itu menjabat sebagai Pangkop Kampib atau Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sekaligus Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Secara jabatan, ia jauh lebih kuat dan lebih berkuasa ketimbang saingannya Ali Mortopo yang hanya menjabat sebagai Wakil Bakin. Tetapi Ali juga merupakan asisten pribadi atau aspri dari Presiden Soeharto. Mereka saling bersaing mengenai siapa yang paling dekat dengan Sang Presiden. Pada 10 Januari 1974, dipusara Arief Rahman Hakim, yaitu mahasiswa UI yang ditembak mati saat demo Tritura tahun 1966, mahasiswa mendeklarasikan tri tuntutan rakyat yang baru. Isi Tritura yang baru itu ialah turunkan harga-harga, bubarkan aspri, serta gantung koruptor. Pada tanggal 14 Januari, Perdana Menteri Tanaka tiba di Bandar Ahalim Perdana Kusuma. Mahasiswa telah menghadang dan menimbulkan kericuhan. Jam malam pun diberlakukan. Keesokan harinya, sekitar 3 ribuan mahasiswa berkumpul dan melakukan long march dari Salemba ke Kampus Trisakti. Mereka mulanya hanya melakukan demonstrasi damai dan melakukan apel besar di sana. Di tengah hari, pada saat bersamaan, masa tak dikenal muncul di Jalan Juanda dan Gajah Mada. Mobil dan sepeda motor buatan Jepang, toko-toko, kantor dirusak masa. Mereka diduga sengaja menunggangi aksi apel mahasiswa tersebut dan melakukan serangkaian kerusuhan dan juga huru hara. Situasi ibu kota begitu kacau. Terlihat sekali bahwa tentara dan polisi yang dikerahkan tidak memiliki pengalaman dalam menangani huru hara. Kerusuhan terus berlangsung hingga tengah malam dan akhirnya mampu dikendalikan oleh aparat. Total ada 807 mobil serta 187 motor yang dirusak masa. 144 gedung juga tak luput dari kerusakan dan penjarahan. 11 orang dinyatakan tewas, 17 luka berat serta 120 lainnya luka ringan. Sementara gelombang penangkapan mulai marak setelah kerusuhan. Sekitar tujuh ratusan orang diperkirakan ditangkap oleh aparat. General Sumitro selaku pangkop kantib dinilai gagal mengendalikan situasi ibu kota yang akibatnya mencoreng muka negara dan Soeharto di mata dunia, terutama di mata Jepang. Ia lantas dipecat oleh Soeharto. Sumitro sempat ditawari sang presiden untuk menjabat sebagai duta besar di Amerika, namun ia menolak dan memilih pensiun. Sementara Sutopojiwono yang menjabat sebagai kepala bakin yang Pro Sumitro juga ikut disingkirkan. Ia digantikan oleh Yoga Sugomo. Para toko nasional serta koordinator demo mulai ditangkapi oleh pemerintah. Mereka diantaranya ekonom Dorotja Tunkun Choro Yakti, Adnan Buyung Nasution, Rahman Toleng, Marsilam Simanjuntak, dan lainnya. Selain itu, Hariman Siregar selaku ketua Dewan Mahasiswa UI, Yudil Heri Rustam, dan juga Theo Sambuaga juga ikuti ceduk. Hariman sendiri difonis 6,5 tahun penjara. Beberapa media yang memuat kerusuhan tersebut oleh pemerintah di Bredel atau di Larang Terbit. Mereka diantaranya Kami, Indonesia Raya, Express, dan The Jakarta Times. Media di daerah-daerah seperti di Makassar, Surabaya, dan Bandung juga ikut dicabut hak terbitnya dengan alasan menghasut rakyat dan mengadu domba. Pasca malari, selain memecat Sumitro, Suharto juga membubarkan Aspri. Meskipun demikian, Ali Murtopo dan Sujono Kumardani tetap berada di lingkaran dekat Sang Presiden. Ada sedikit cerita di mana Letnan 1 Luhut Binsar Panjaitan beserta anak buahnya sempat bentrok dengan masa. Luhut yang saat itu menjadi komandan kompi di Grup 1 RPKAD diminta kantor Kopkantib untuk membawa satu kompi tentara untuk meredam pengunjuk rasa. Kedua kubu sempat terjadi kejar-kejaran disertai tembakan di daerah Gelodok hingga Kramatunggak di Jakarta Utara. Luhut pun mengakui bahwa tentara saat itu tak siap untuk menghadapi huru-hara sebesar dan seluas malari. Selain kekurangan pasukan, mereka juga tak dibekali kemampuan untuk menghalau masa yang banyak. Selain kekurangan personil, komunikasi dan koordinasi juga menjadi kendala terbesar bagi aparat. Sejak aksi malari tersebut, kekuasaan Soeharto menjadi makin terpusat dan makin otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi dan demokrasi Indonesia pun mandek bertahun-tahun lamanya. Demikian penjelasan singkat mengenai peristiwa Malepetaka 15 Januari 1974. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!